Subdite 5 Cybercrime Direkturat Resese Kriminal Khusus Polda Jambi membuka posko pengaduan penipuan kasus investasi bodong budidaya ikan lele DHD Farm. Posko pengaduan juga sudah dibuka secara online pada Kamis 14 Oktober 2021 kemarin. Dalam dua hari, polisi telah menerima 27 berkas laporan dari korban yang kerugiannya mencapai 1,4 miliar rupiah. Ke Subdite 5 Cybercrime Direkturat Resese Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Wahyu Braa mengatakan sejauh ini pihaknya telah menerima puluhan laporan dari korban secara online. AKBP Braa mengatakan, pengaduan dapat dilakukan dengan mengklik link pengaduan yang telah dibuat. Pengaduan dengan cara mengisi form yang telah disediakan oleh pihak kepolisian. Braa menambahkan bahwa Senin pekan depan akan ada perwakilan korban yang akan membuat laporan secara langsung ke Polda Jambi. Pada saat informasi terkait banyaknya korban dari perkara investasi bodong ini, kami dari Polda Jambi khawatir ada warga Jambi yang juga menjadi korban. Jadi, untuk mempercepat proses, kami membuka layanan posko pengaduan online. Dan saat ini sudah ada sekitar 27 orang yang melaporkan atau mengadu bahwa dirinya sudah menjadi korban dari investasi lele ini dengan total kerugian hasilnya 1,4 miliar. Dilansir dari jaringan media Jambi TV, sumex.com, bahwa tim khusus bentukan detres krimsus Polda Sumsel telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus investasi bodong ini. Ketiga tersangka adalah komisaris PT.DHD berinisial HW, mantan direktur utama PT.DHD berinisial DS, dan direktur keuangan PT.DHD berinisial IW. Di Polda Sumsel sendiri saat ini telah menerima 10 laporan secara offline dan 170 laporan secara online. Solehansaf, Jambi TV